Pemirsa agar penanggulangan COVID-19 di Jawa Barat lebih maksimal, Komite Kebijakan Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Daerah Jawa Barat mengejar PCR COVID-19 sepersepuluh jumlah penduduk dalam 3 minggu ini. Menurut jubir Komite PP COVID-19 Jabar Daud Ahmad, hal yang ideal menurut WHO tersebut agar pelacakan dan perawatan dapat segera dilaksanakan sehingga angka kematian akibat COVID-19 pun dapat ditekan. Jurubicara Komite Kebijakan Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Daerah Jawa Barat Daud Ahmad menyatakan pihaknya mengejar aturan ideal dari WHO yaitu PCR COVID-19 sepersepuluh jumlah penduduk per minggu dalam 3 minggu berturut-turut. Hal tersebut agar dapat segera dilakukan tracking atau pelacakan dan hasilnya treatment pun bisa segera dilakukan di rumah sakit. Menurut WHO yang ideal itu adalah seperseribu jumlah penduduk per minggu ini yang kita kerja. Kalau misalnya kita ngejar 3 minggu berturut-turut, nah itu bisa diketahui. Untuk apa? Nah selanjutnya untuk kita bisa melaksanakan tracing, pelacakan, kemudian juga dari hasil tracing itu kita melakukan treatment. Treatmentnya bisa di rumah sakit atau di pusat isolasi. Saat ini tes PCR COVID-19 pun terus digencarkan Komite KP COVID-19 dan PED Jawa Barat. Di antaranya pekan lalu di 15 titik tempat wisata dan 1 pesantren di Cirebon. Masyarakat pun diharapkan terus melakukan protokol kesehatan yaitu memakai masker, menjaga jarak dan mencuci tangan dengan sabun agar penanggulangan COVID-19 dapat maksimal. Budi Hartati, Bandung TV